Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV Barakallahu Fikun Membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel Fir'aun bermimpi kerajaannya kebakaran Maka ahli Nujum mentafsirkan mimpinya bahwa kekuasaannya akan digulingkan oleh pemuda Bani Israel Yang saat itu Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun di negeri Mesir Maka Fir'aun memerintahkan kepada bala tentaranya untuk mencari setiap bayi laki-laki yang lahir Lihat makarnya sudah sedemikian rupa Maka secara logika sulit menyelamatkan bayi yang kedudukannya Bani Israel saat itu sebagai buddha Tidak ada backingan dari kalangan kerajaan Mungkin kalau ada salah satu dari Bani Israel memiliki jabatan Semisal Panglima TNM Tentara Nasional Mesir Kerajaan Fir'aun Mungkin bisa melindungi Ini tidak ada Mereka budak semuanya budak Baik laki-laki maupun perempuan Ada Kera keputusan raja Yang memutuskan untuk membunuh setiap bayi yang lahir dari kalangan Bani Israel Maka setiap bayi, setiap ibu yang hamil didata Usianya berapa minggu Kemungkinan lahirnya Bulan berapa didata Sehingga ketika lahir Dilihat kalau laki-laki langsung dibunuh Bagaimana Allah SWT membuat makar terhadap Fir'aun ketika Ibu Nabi Musa AS melahirkan bayinya Maka Ia pun membuat kotak Tabut Kotak dari kayu Nabi Musa pun diletakkan di kotak tersebut Kemudian ditutup Dihanyutkan ke sungai Karena saking bingungnya Seorang ibu apa yang harus dia lakukan Ketika ia hanyutkan bayinya Timbul rasa penyesalan Kenapa aku hanyutkan? Kenapa tidak aku pertahankan saja? Namun itulah ketentuan Allah SWT Dia hanyutkan di sungai Nil Yang mana sungai Nil Itu melewati kerajaan Fir'aun Istana Fir'aun Istri Fir'aun Asiyah Itu wanita yang mandul Bermain-main Di istana Yang disitu mengalir sungai Nil Yang begitu indah tentunya Melihat kotak yang terapung Di atas sungai Dia pun memerintahkan Kepada pelayannya Untuk mengambil Kotak tersebut Penasaran Apa yang ada di dalam kotak tersebut Ketika dibuka ternyata Ada bayi laki-laki disitu Seorang wanita Yang lama tidak dikarunai anak Melihat bayi Laki-laki yang tampan Langsung jatuh cinta Sayang kepada bayi ini Maka ia pun Maka ia pun Merayu Fir'aun Untuk bisa Mengasuh bayi ini Di dalam istananya Fir'aun tadinya Tidak mau Ini jangan-jangan Bayi dari kalangan Bani Israel Tapi Orang sebesar Fir'aun Seganas Fir'aun Kalah dengan wanita Kalah dengan Rengekan Wanita Dan itu terjadi Dimanapun Apalagi yang tidak Sebesar Fir'aun Akhirnya Fir'aun Mengalah demi Membahagiakan istrinya Ketika Bayi tersebut Sudah diizinkan oleh Fir'aun Untuk diasuh di dalam istana Timbul masalah Yang Fir'aun Harus berkorban Bayangkan Padahal Dia sudah memutuskan Untuk membunuh Setiap bayi Dari kalangan Bani Israel Tapi ada bayi Bani Israel Yang diasuh Di dalam istananya Dan dia Harus mengorbankan Perasaannya Yang pertama Yang kedua Bayi Musa ini Dia tidak mau Menyusu Kepada wanita Siapapun Jadi ketika Ibu-ibu Menyusui Dari wanita-wanita Mesir Berusaha untuk Menyusui Bayi ini Musa tidak mau Menangis Fir'aun Mengalah lagi Memerintahkan Kepada Tentaranya Untuk mencari Siapa wanita Yang bisa Menyusui Bayi ini Maka Pembantu Ibu Nabi Musa Mengatakan Aku akan Tunjukkan Kepada kalian Wanita yang bisa Menyusui Bayi ini Maka Ditunjukkanlah Kepada Ibu Nabi Musa Jadi Dikembalikan Dengan aman Kemudian Ibu Nabi Musa Tidak mau Menyusui Di istana Tapi hanya Mau Menyusui Di rumah Jadi kalau Butuh susu Dibawa ke rumah Kemudian Dikembalikan lagi Ke istana Agar Agar tidak Timbul Kecurigaan Fir'aun Bahwa itu Adalah Ibu Aslinya Jadi ketika Di rumah Bebas dia Mau memeluk Mau mencium Tidak ada Kecurigaan Sama sekali Kemudian Dikembalikan Sampai Tumbuh Dewasa Inilah Makar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap Orang Yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Musuh Dia pelihara Di dalam Istananya Dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menolong Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Diutus Di Mekah Ia hanya Sendiri Di zaman Jahiliyah Zaman Kegelapan Dengan Kekufuran Dan Kesyirikan Yang mana Seluruh Dunia Sudah Terjerumus Sudah Tenggelam Pada Kekufuran Dan Kesyirikan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menghadapi Yang pertama Adalah Kaumnya Sendiri Yaitu Orang-orang Kafir Quraish Bahkan Kerabat Terdekat Sendiri Yaitu Abu Lahab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memenangkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Atas Mereka Bahkan Dilanjutkan Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Oleh Para Sahabat Mampu Menaklukkan Dua Negara Superpower Tatkala Itu Yaitu Negara Romawi Dan Persia Maka Yang terpenting Dan banyak Dilalikan Bahkan oleh Aktivis-aktivis Islam Mengingatkan Penguatan Iman Penguatan Ketakwaan Jadi Setiap hari Kaum Muslimin Dijili Dengan Fitnah Dibakar Semangatnya Namun Lupa Untuk Membangkitkan Kekuatan Iman Pada Mereka Dan Itu Yang Paling Yang Paling Penting Karena Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Akan Turun Kepada Orang-orang Beriman Tatkala Iman Mereka Kuat Yuk Salurkan Impak Dan Donasi Amal Jariah Terbaik Anda Untuk Koperasional Rifkon TV Terbaik